Nge-roa sun melt my heart Bomeyang gelda men kedereru bomeo Kenyang usun manjik gede Don't know what to say You are just like one spring day Halo, jadi temen-temen, hari ini aku lagi di Menempol Bila aku mau jalan-jalan di sini ya guys Soalnya aku minyak habis dari pajak sentral gitu Jadi ya kan ini salah satu mall tertua di Medan Kalian harus lihat sih Terus ini hari ini sampe kali, pandang ini dalam segelaran ya Tapi banyak yang obrol juga, yuk Sekarang aku mau nonton kalian ada setelah kerja disini Halo weh, apa kabar kalian? Selamat datang di hati aku Jadi guys, hari ini aku lagi ada di Medan Mall ya Jadi buat kalian warga kota Medan mungkin udah tau Kalau misalkan mall ini salah satu mall yang terkenal ya kan say Dan lumayan lama ya Ini tuh mallnya didirikan tahun 1994 ya guys Dan mall ini itu satu gedung sama pajak sentral Jadi kalau misalkan kalian Orangnya itu suka jalan-jalan ya kan bisa kesini Kenapa? Karena kalau kalian ke Medan Mall Otomatis kalian itu akan melewati pajak sentral Jadi kayak sekalian cuci mata gitu lah ya kan weh Oke, nah aku bakal liatin kalian ada store apa aja disini Yang pertama itu kita lihat-lihat dulu lah barang-barang disini ya kan Nah kalau yang tadi itu Kayak jam-jam itu sama kayak di Jakarta ya guys ya Harganya 35 ribuan Cuman tadi kalau kalian tengok yang video pertama Itu yang kayak celana itu lumayan mehong ya say disini Harganya itu di atas 70 ribuan guys Oke guys sekarang aku mau naik ke atas dulu Oke akan cintaku manjemengke Kita ke atas lah dulu ya kan Kita tengok-tengok ada apa aja disini ya kan Oke next ternyata kalian bisa lihat ya Nah ini tuh bangunannya Bangunannya itu lumayan apa ya Maksudnya lumayan antik ya guys ya Ini ada store batat Terus matahari Ya kan nih Tapi katanya batat untuk tau guys pabriknya guys Oke ini ada buceri juga Tau gak kalian aku tuh pernah ke buceri yang ada di pasar baru Ternyata buceri itu gak semahal itu weh Harganya masih di bawah 300 ribuan Oke yang gabino Gabino juga murce ya say Kalo gabino juga lumayan murce Aku pernah dateng ke store yang di pasar baru Oke sekarang ini kita ke Miniso Dan aku baru tau kalo misalkan Di Medan Mall itu ada Miniso Ya kan Ini lucu say Ini lucu kali bonekanya Aku kayaknya kemarin itu pas ke Medan Mall Belum ada Miniso Aku gak ngerti kenapa sekarang pas aku dateng ada Miniso nya Tapi ini menjadi salah satu tempat yang menarik weh Karena kalo Miniso itu kan barang-barangnya murah Barang-barangnya cantik Jadi menjadi daya tarik juga untuk mall ini Iya gak sih weh Oke ini juga ada Matahari Nah Matahari itu emang suka kali ya kan Mendiskon-diskonkan sendal-sendalnya ya kan Kalo yang ini ada Yongki Komaladi Aku by the way aku belum pernah beli sepatu dari Yongki Komaladi Kemarin itu aku baru aja guys beli sendal dari Bata Kayaknya guys ya Ini aku itu udah tau brand ini dari aku waktu SMA Kayaknya sekitar 10 tahun yang lalu aku udah tau ada brand ini guys Dan ini tasnya tau kalian ya weh cantik-cantik kali Nah yang hitam ini juga lucu Dia kayak ada kabelnya ya pegangannya itu kayak kabel Oke nah kalo yang storyline fans ini tuh gak terlalu gede Cuman lumayan banyak sih tas-tasnya Jadi kalo misalkan kalian masuk Terus mini tas-tasnya itu lumayan banyak pilihannya weh Oke ini ada tas yang gede ada yang kecil Jadi tinggal kalian pilih aja dan sesuaikan sama dompet kalian Ini juga lucu ini Ini tuh kayak keranjang ya Ini tas keranjang gitu guys Cuman di juraja aku gak ngerti Ini mungkin lebih cocok dipake buat kondangan atau acara-acara yang non formal ya Kalo yang kayak keranjang gitu Dan ternyata lab fam ini tuh ada Gimana sih bacanya weh? Bener gak sih weh? Ada dompetnya juga Ini dompetnya itu harganya 100 ribuan gitu guys Jadi itu menurut aku masih murah lah ya Masih terjangkau untuk tas dan dompet dari Lesfams itu Oke sekarang kita naik lagi ya kan Nah Medan Mall ini itu ada 4 lantai ya guys ya Jadi kalo kalian tanya kalo Medan Mall itu termasuk mall mewah gak? Kalo menurut aku ini untuk kau menengah ya guys ya Menengah kebawah juga masih bisa ya kan Kayak kita-kita lah kayak aku juga menengah-menengah kebawah gitu lah ya guys ya Oke nah ini ada juga baju-baju Baju-baju dari matahari Kalo di Medan itu masih banyak kali guys Store-store matahari ya Tapi kalo misalkan di Jakarta Matahari itu aku karena jarang liat guys yang storenya Ada sih cuman aku kayak kalo ke mall itu jarang liat ada store matahari Cuman kalo di Medan itu langganan kali pasti sepatu-sepatu murah Baju-baju murah pasti dari matahari Oke nah ini tuh aku kan pergi kesini itu kayak 2 minggu setelah lebaran ya Ternyata masih ada jualan baju-baju gamis gitu guys Nah ini juga ada foto studio tadi ya Ada kayak foto studio namanya Narch Gimana sih bacanya Oke next kita ke store LaViola Ini aku sempat kayaknya setahun yang lalu beli flat shoes dari LaViola Harganya aku beli kemarin sih kalo gak salah 150 ribuan Nah kalo LaViola ini masih terjangkau ya guys menurut Eike Oke ini warna hitam warna hitam juga cantik-cantik ya kan Kalo yang tadi tuh 160 ribuan Disini juga ada KFC ya guys ya Nah kalo disini itu menurut aku makanannya lumayan banyak ya guys ya Mungkin gak banyak banget sih cuman lumayan kalo misalkan kita jalan-jalan Untuk cuci mata liat makanan Itu masih cocok sekali weh Nah ini juga ada Ini apa Jeko ya namanya J... Jaco Jaco gak tau guys Itu tuh kayak Aku inget kali waktu aku SD Kayaknya sering kali kalo di TV tuh ya kan Ada peragaan-peragaan alat kesehatan dari Jaco Bener gak sih Jaco ngomongnya weh Nah ini ada hot plate warung hot plate Ini aku pernah makan sama adekku Kayaknya sekitar setahun yang lalu guys Aku beli itu mie Singapore Ini juga ada nih Coffee pump Farm Dan temen-temen ini aku udah di lantai 3 Lantai 3 tuh banyak food court ya Banyak makanan Dan baju juga Jumat hari Nah ternyata disini tuh ada ini tau Ada studio foto gitu guys Namanya Narch Foto's Jadi sekarang aku mau ke atas dulu ya Nah atas ini lantai yang terakhir ya weh Mungkin lantai 4 nya lantai 3 nih Lantai 4 Oke sekarang kita ke atas Ini aku ke lantai terakhir ya guys Tadi kan aku ke lantai 3 tuh Aduh bang Mundur dikit bang Romantisnya kelewatan Dan akhirnya aku emang lagi cari casing HP guys Kebetulan aku nemuin casing HP aku disini Karena aku tuh udah bola balik Kayaknya ke counter HP Tapi casing yang aku beli itu gak ada weh Akhirnya ada Tapi aku beli yang polos aja Ya kan Ternyata yang polos itu harganya lumayan size Dari yang bermotif ya Harganya lumayan jauh Jadi aku beli yang polos aja Benteng olah ini bangunannya cukup sederhana ya Metal mall ini cukup sederhana guys Dan kalian tau ini tuh ada kayak warung lesehan ya Terus dia tuh kayak ada bantal gitu Jadi kalo misalkan kita pergi sama keluarga Itu enak kali sih menurut aku Karena bisa tidur-tidur selonjoran manja gitu weh Ini kalian tengok ya kan Hmm Kayak gini dia Nah Tau kalian dong Disini tuh ada tempat kayak Tempat lesehan gitu Terus ada kayak keyboard gitu loh Gede Kayak ada legung padeng gitu Seru syum Ini di depan aku ada stun world guys Ada stun world Terus ada kit gila juga Jadi ini kalo bisa kalian ngajak anak-anak Soalnya tuh banyak wah ada main asma Aku mau jogain masuk ke fun world Kalo bener aku gak makan main Masih gitu Masih gitu Masih baik loh Sudah pertama kali aku masuk ke fun world Benet mall ya Aku yang baru Ya 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 Bisa Masih baik Oke Dewi, tadi kita udah melalui Lamek di castle mall ini Dan ini aku masih di, tapi tadi lupa, 4 wall ya Gimana menurut kalian, nah mall ini apakah harus di tinggi? Coba kalian sampai di bawah ya, weee Dan ya guys, ini tuh untuk parkir motor, parkir mobil, gampang Itu ada tempat tersebut, jadi tuh woy Yaudah, makasih buat saya dengan video aku Next kita mau review apalagi boleh di bawah gue ya Yaudah, selesai guys, bye bye, love you guys!